Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kesehatan menggelar vaksinasi masal penyuntikan dosis pertama di Wantilan DPRD Provinsi Bali. Vaksinasi masal untuk Kota Denpasar tersebut dilaksanakan secara serentak di tiga lokasi. Masal penyuntikan tahap pertama bagi tenaga kesehatan atau yang bekerja di fasilitas kesehatan menyasar 13.135 tenaga kesehatan di Kota Denpasar. Vaksinasi digelar di tiga titik yakni Wantilan DPRD Provinsi Bali bagi tenaga kesehatan yang bekerja di Denpasar Timur, sedangkan titik kedua di Poltekes dan Pasar bagi mereka yang bekerja di kawasan dan Pasar Selatan. Vaksinasi bagi Nakes yang bekerja di wilayah dan Pasar Barat dan Utara dipusarkan di tempat parkir gedung Suwakedar, Melumintang, dan Pasar. Proses penyuntikan vaksin COVID-19 di Wantilan DPRD Bali dilakukan oleh para tenaga kesehatan dengan menggunakan vaksin Sinovac. Proses vaksinasi terbagi menjadi lima pos dan masing-masing pos terdiri dari empat meja. Meja pertama dan kedua untuk pendaftaran dan screening, meja ketiga untuk penyuntikan vaksin, dan meja keempat untuk observasi. Setelah divaksin, para peserta harus menunggu selama 30 menit untuk mengetahui efek samping dari vaksinasi tersebut. Menurut Sekda Provinsi Bali, Dewumade Indra, vaksinasi masal ini merupakan upaya menuntaskan program vaksinasi bagi semua tenaga kesehatan di Provinsi Bali, khususnya di Kota Denpasar. Mengingat Denpasar, capaian vaksinasinya baru mencapai 57,75% atau terendah kedua setelah Bangli. Dengan tenaga nakas yang berjumlah 13.135 atau yang terbesar di Bali, proses vaksinasi masih tergolong lambat dan perlu dipercepat dengan vaksinasi masal. Diharapkan Pemkot Denpasar segera mengerahkan semua tenaga kesehatannya untuk divaksinasi yang digelar dua hari mulai 4 Februari maupun keesokan harinya. Jadi capaian vaksinasi nakas untuk Bali 65,14% khusus Denpasar 57,75% artinya di bawah capaian Provinsi Bali. Maka dari itu kita bantu, kita bantu melalui vaksinasi masal di tiga tempat selama dua hari. Mudah-mudahan progresnya baik. Nanti sore kami evaluasi seberapa capaiannya, kalau belum sesuai dengan harapan kami, maka kami akan segera koordinasi dengan Pemkot Denpasar untuk menghadirkan nakasnya besok, supaya bisa tuntas. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Ketut Suarjaya mengatakan, sasaran vaksinasi COVID-19 untuk nakas di Provinsi Bali mencapai 38.660 nakas. Tercatat baru 24.491 nakas yang sudah menjalani vaksinasi atau sekitar 65,14% dari keseluruhan nakas sasaran. Ini sasarannya 13.300 lebih ya, yang hari ini sudah tercapai 7.500 lebih, dan sisanya itu kita lakukan dan melalui vaksinasi masal hari ini dan besok. Harapannya tanggal 7 Februari, 100% dan di sasaran vaksinasi untuk tenaga kesehatan, kita selesaikan sampai tanggal 7. Dengan nanti dalam 14 hari, sekadang 21 Februari, jadi seluruh tenaga kesehatan sudah mendapatkan 2 dosis vaksinasi. Tempat vaksinasi bagi tenaga kesehatan terbagi menjadi 2 jenis, yakni vaksinasi di tempat mereka bekerja masing-masing dan vaksinasi masal. Setelah mengikuti vaksinasi tahap pertama, para peserta selanjutnya akan kembali mengikuti vaksinasi tahap kedua. Ria Sebali TV